Intro Oke sahabat hijab lovers Kali ini ada kabar terbaru yang mengejutkan Dimana disini wong mengejutkan Rupanya Rangga Ajo punya statement ini Makanya sampai saat ini Dia masih Titik-titik ya sahabat Nah tentu kalian semua penasaran kan Tapi sebelum lanjut Ke isi pembahasan Alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja Bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa tekan dulu tombol Subscribe dan nyalakan juga lonceng Notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan Informasi terbaru dan terupdate Setiap harinya Di channel ini Oke sahabat hijab lovers Tidak usah menunggu lama-lama ya Kita langsung saja ke isi pembahasan Sahabat hijab lovers Ada kabar terbaru yang mana disini Rangga Ajo mengatakan atau mempunyai statement Yang mana disini dia mengatakan yang sesungguhnya Nah oke sahabat semakin menasaran kan Makanya tonton sampai habis video ini Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sahabat hijab lovers Tentunya kita Sangat menunggu-nunggu atau menanti-nanti kabar terbaru dari Rangga Ajo ya Tentunya hanya di channel ini Dan kali ini channel ini akan menyembuhkan kabar terbaru Bagi kalian semua para fans hijab Yang sudah menunggu-nunggu lama sekali Dan kali ini Rangga Ajo mengungkapkan statement dalam hidupnya Atau statement pribadi dirinya Bahwa Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan orang yang beda agama Nah makanya disini Rangga Ajo sangat menginginkan sekali atau Menginginkan Heiko van der Becken segera menjadi mu'alaf Karena Rangga Ajo mempunyai statement dia tidak ingin menikah dengan orang yang beda agama Jadi Rangga Ajo ingin mempunyai istri yang seiman dan seagama Seperti itu ya sahabat Kriteria dari Rangga Ajo Nah tapi disini banyak ya postingan yang memperlihatkan bahwa Heiko van der Becken Saat ini sedang mendalami agama Islam Seperti postingan berikut yang mana disini terlihat Heiko van der Becken sedang mendalami ayat cuci Al-Quran Atau sedang belajar membaca ayat cuci Al-Quran Dan disini terlihat Rangga Ajo senyum-senyumnya Melihat Heiko van der Becken yang tekun sedang mendalami Islam